Minggu pagi sejumlah pimpinan media mendapatkan kesempatan terbang bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dengan pesawat Hercules VIP milik Angkatan Udara. Director of Coverage CNN Indonesia Mufti Akbar berkesempatan mewancarai Panglima. Berikut wancara selengkapnya. Saat ini kita berada dalam pesawat Hercules di ketinggian 15 ribu kaki menuju ke pangkalan udara Lanut Hadis Ucipto. Dan bersama kita sudah ada Panglima TNI yang baru Sabtu hari kemarin dilantik Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Selamat Pak Hadi. Terima kasih. Pak Hadi ini agak unik nih Pak ya penerbangan perdana sebagai panglima ini menunjukkan kopi Pak. Apa maksudnya Pak? Jadi sebetulnya kemasan pagi hari ini adalah ngopi bareng di atas pesawat Hercules. Saat ini kita di atas tinggi 15 ribu 500 menuju ke Lanut Hadis Ucipto. Kemudian kebetulan kopi yang ada itu adalah kopi produksi kita sendiri. Produksi TNI adalah kopi barengga. Ini adalah kepanjangannya adalah barejingga. Jadi kopi ini ditanam oleh prajurit paskas yang ada di Bandung. Kemudian mereka juga bisa mengemas sampai seperti ini. Tujuannya adalah satu untuk kesejahteraan prajurit. Kalau nantinya kopi ini juga menjadi populer, hasilnya bagus, hasil dari kepopuleran itu bisa bangun perumahan prajurit. Ini adalah satu contoh. Mungkin akan merambah ke tempat-tempat yang lain. Artinya ke depan panglima akan mengedepankan kesejahteraan prajurit Pak ya? Ya karena prajurit itu kebutuhan pokoknya adalah rumah salah satu. Apabila prajurit itu sudah punya rumah mereka tenang, bertugas kemanapun juga tenang meninggal dengan anak-anak keluarga di rumah sendiri. Dan ini berlaku mulai dari prajurit yang paling rendah pangkatnya perada sampai juga pangkatnya paling tinggi. Setelah kesejahteraan prajurit, apakah nanti ada fokus-fokus lain yang akan ditekankan oleh panglima, khususnya mengenai pengamanan mungkin daerah-daerah terluar Pak? Ya, kesejahteraan prajurit dan profesionalisme prajurit diantaranya adalah peningkatan alusista, peningkatan kemampuan prajurit tetap akan saya terus perhatikan. Sehingga penugasan-penugasan dimanapun, entah itu diperbatasan, penugasan dimana saja, semuanya akan menunjukkan yang terbaik. Mereka akan memiliki profesionalitas yang baik untuk melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih telah menonton!